Guru Tafidz di Cilengsi yang tewas dalam kecelakaan KM 58 Tol Jakarta Cikampek sempat mengajarkan murid-muridnya solat jenazah. Nina Kania merupakan guru di Smaid Mutiara Islam Cilengsi, Kabupaten Bogor. Pelajaran terakhir yang diajarkan Nina Kania ke murid-muridnya seolah jadi pertanda. Sebab, Nina Kania terakhir mengajar tata cara menyolatkan dan memandikan jenazah. Nina Kania jadi satu dari 12 korban meninggal dunia dalam kecelakaan KM 58 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Senin, 8 April 2024. Nina yang bekerja di Cilengsi itu hendak mudik ke rumah orang tuanya di Ciamis. Menurut kakak iparnya, Syarif Hidayat, Nina berangkat dari Cilengsi usai subuh, sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Nina Kania menumpang travel langganan keluarga yang dikendarai oleh Ukar Karmana. Syarif Hidayat juga mengatakan, travel yang ditumpangi Nina Kania itu merupakan langganan keluarga sejak 10 tahun lalu. Bahkan istrinya langsung menelpon pihak pemilik travel saat mengetahui kabar tersebut. Saat itu pemilik travel pun langsung menghubungi sopir namun sama-sama tidak tersambung. Sementara itu, orang tua murid yang diajar oleh Nina Kania mengaku terkejut dengan kabar tersebut. Bahkan murid-muridnya sangat sedih dengan kepergian sang guru. Ia juga menceritakan pelajaran terakhir yang diajarkan Nina Kania kepada murid-muridnya. Rupanya sebelum meninggal dunia, Nina Kania sempat mengajarkan cara menyolatkan jenazah. Hal itu sontak saja membuat murid-muridnya ingin bisa mempraktekan ilmu itu dengan menyolatkan sang guru tercinta. Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, Dari 12 jenazah baru dua yang teridentifikasi. Kedua jenazah itu merupakan warga Ciamis dan Bogor. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.